Film Kiko In The Deep Sea Tayang 23 Februari 2023 Di Bioskop Kenapa tuh? Eh, Pak, Pak, coba berhenti, berhenti, Pak Eh, di sini ada sekolah ya? Kamu habis pulang sekolah? Iya, soalnya tadi tuh aku lagi keliling nyari-nyari namanya itu Rizky, anaknya Pak Sayuti. Kamu kenal nggak? Kalau ini saya Rizky, anaknya Pak Sayuti. Seriusan? Iya, benar. Ya, emang kamu habis pulang sekolah ya? Iya, habis pulang. Gimana atau mau bareng sama aku aja? Mau, tapi mau mancing belut dulu. Mancing belut? Aku temenin boleh nggak nih? Boleh. Oke, aman ya? Oke, sikap. Oh iya nih, aku udah lama juga nih, hampir dua tahun nggak main, eh nggak mancing belut juga soalnya. Jadi kan kita juga penasaran gitu kan gimana sih mancing belut gitu. Kalian yang belum tahu mancing belut, boleh nih ikutan. Let's go! Emang biasanya di sini ya kalau nyari belut? Iya. Hmm, emang kamu kelas berapa? Kelas lima. Hmm, umurnya? Umurnya sebelas tahun. Hmm, beda sama aku, cuma satu tahun doang aku kelas enam. Emang kalau pulang sekolah suka nyari belut di sini? Ya, suka. Emang kamu ada guru apa sama bapak? Enggak sih, cuma pengen ketemu aja. Eh, kalau omong-omong itu emang kamu udah izin tuh sama itu orang itu? Udah. Tadi? Iya, tadi udah. Hmm, emang nggak apa-apa biasanya? Enggak, nggak apa-apa. Biasanya daerah-daerah sini tuh banyak nggak sih belutnya? Banyak. Om itu ya, aku mau mancing belut dulu sama Ariski deh. Iya, jangan lama-lama ya. Iya, iya, aman. Makasih ya, om. Iya, iya. Oke, aku mau nanya ikan juga. Ayo. Ternyata... Wih, medannya emang begitu ya. Terpaksa. Ini orang juga bisa ngelewatin dulu. Ini jalan-jalan dilewatin. Wah, ini jalannya disin banget ya. Hati-hati banget, hati-hati. Wuh. Eh, ada yang lari tuh kenapa tuh? Ada yang lagi lari, ada yang lagi lari. Wah. Eh, kenapa tuh? Pak. Pak, ngapain pak? Wah, 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 wah. Biawak. Wah, gede banget, pak. Wah, 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 wah. Gede banget. Eh, ini biawaknya gede banget nih. Bapak biasa nanget biawak nih. Iya. Bapak namanya Pak Yasayuti. Oh, bener. Wah, pak. Saya nyariin bapak tadi udah muter-muter kampung. Capek ya, pak ya? Iya. Nah, ada yang bisa saya bantu nggak nih? Bantu ikutin sih. Bantu ikutin? Saya cari tambang berarti ya. Pak, ini gas terikit boleh ya? Iya, iya, iya. Saya nggak biasa ketemu sama biawak. Biasanya ketemu sama buaya saya. Aduh. 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 Ini tambang bekas apa nih? Bangke ayam. Waduh. Ini berarti bekas bangke ayam nih? Iya. Ini gimana ikutnya? Ini pegangin palanya. Hah? Pegangin palanya? Ya, saya ikut aja. Iya, iya. Pengangnya ikut aja. Waduh. Ini baru kali ini nih. Baru kali ini ketemu biawak segede ini. Dilepas sama dia. Dilepas. Eh, dilepas. Pak, jangan dilepas. Dibantuin. Iya, dibantuin. Bapaknya yang pegangin palanya benar. Biasanya orang beli buat apaan? Buat, kadang-kadang buat bikin minyaknya. Minyak biawak katanya. Kadang-kadang buat obat. Kalau Bapak udah lama nih? Nangkep-nangkep biawak gini? Alhamdulillah sih udah lama. Udah lama, Pak? Ya. Kalau ada yang beli berapa harganya, Pak? Sekitar 15 ribuan nih. Segede gini 15 ribu? Nangkepnya susah. Resiko nih. Kalau ada bambu, ada beling, apa segala macem. Hah? Itu mah udah kebiasaan kita kali ya. Resiko digigit? Digigit. Aduh. Pak, Bapak udah dapet berapa biawak nih hari ini? Baru ini doang nih. Baru satu ini? Oh. Ini biasanya kalau ditangkep begini, Bapak taruh mana? Kalau diikat, disitu di pong. Diikat disitu? Iya. Coba saya mau lihat, Pak. Berarti di sini emang banyak ya biawak ya? Banyak. Tapi susah emang. Kadang-kadang paling banyak dapet dua. Berarti sehari penghasilan Bapak kalau misalkan emang gede-gede gini, 30 ribu sehari? Iya. Pak, itu nggak cukup. Hah? Itu cukup tuh. Kenapa? Yang penting kita tetap berukalah. Pak. Boleh. Cerita, sama saya nih saya jadi pengen tau lebih banyak nih. Tadi saya nanya soal penghasilan Bapak, kenapa Bapak langsung nangis? Kebutuhan banyak. Kebutuhan banyak? Anak Bapak ada berapa? Dua. Umur? Yang satu 11 tahun, yang satu empat. Yang satu 11 tahun, yang satu empat. Yang sebelas masih sekolah? Sekolah. Maaf, istri kerja? Dagang serabutan. Dagang serabutan. Dagang apa, Pak? Dagang ngorengan. Dari penghasilan istri sama Bapak digabung itu nggak cukupnya, Pak? Nggak cukup. Di rumah ada orang lagi? Ada kakek istri, mertua. Mertua? Iya. Cowok, cewek? Cowok ada, cewek ada. Oh, jadi mertua dua-duanya tinggal sama Bapak? Iya. Bekerja juga? Yang satu kulit di sawah nyangkul. Yang cowok? Iya, yang cowok. Yang cewek? Yang cewek ngecahin itu pralon plastik. Nggak bisa ngeliat ini dia, Pak. Oh, maaf. Buta berarti? Buta ada daftar, baru tiga tahun namanya. Nah, katanya gangnya ini nih. Turunan-turunan berarti bener ini gangnya. Berarti tinggal cari yang jual gorengan. Eh, Ibu Puntan. Saya lagi nyari Ibu Suma ini. Ibu kenal nggak ya? Oh, kenal. Oh, yang mana ya bu orangnya? Itu yang jualan tuh orangnya. Oh, itu yang lagi jualan? Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Oh, iya. Saya mau lompat-lompat. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa dijatuhin? Tepat lagi. Oh, iya. Kenapa? Kenapa? Jatuh. Kau dengan saya. Oh, mana goang? Adi-adi ya, adi ya. Ada yang kotor nggak lagangannya? Nggak ada. Alhamdulillah. Bu, Puntan Ibu, Ibu Suma ini bener? Iya. Oh, iya. Adi udah pada minta maaf belum? Ya. Minta maaf dulu, ayo minta maaf. Nah, lain kali hati-hati ya sayang ya. Enggak. Ya udah main lagi sana gue, main lagi. Ibu, Puntan Bu. Iya. Saya lagi pingin ngikutin kerjaan Ibu, boleh nggak? Boleh. Nggak apa-apa? Iya. Bener kan Ibu Suma ini ya? Iya. Eh, Ibu ini siapa? Anaknya. Siapa namanya? Aldi. Halo, sayang. Halo, Tante. Ibu, ini jualan mau jualan kemana? Nah, ke bawah. Oh, yaudah saya bantu. Ini sini saya pegangin, Bu. Iya. Waduh, enak banget kelihatannya, Bu. Iya. Ini turunan ke bawah? Iya. Kita nak nyari lubang daerah situ aja ya? Iya. Coba siapa tahu ada sih. Ya, itu dong, itu dong. Itu dong, itu dong. Ada kayaknya. Coba-coba aku, aku coba. Coba ini gimana sih? Aku juga belum terlalu tahu. Udah lama juga sih nggak main. Hmm. Kayak gitu, pernah nggak dapet apa gitu bukan belut itu? Pernah nggak? Dapet apa biasanya? Ke piting. Oh, ke piting ya? Iya, iya, iya. Emang kamu kalau sama papanya dapet belut banyak itu emang buat apa belutnya? Buat dijual sama digoreng. Hmm. Digorengnya tuh biasanya dimakan sendiri atau sama siapa gitu? Sama keluarga. Hmm, sama keluarga ya? Iya. Aku dulu tuh juga pernah cari belut sama kakak biasanya kan. Nyari belut sama kakak tuh biasanya ya dapet, ya sebenernya sih nggak banyak juga. Tapi bisa buat makan sama keluarga juga gitu. Hmm, kalau boleh tahu emang bapak kamu kerjanya apa sih? Sari biawak. Biawak? Iya. Beneran? Iya. Ih biawak. Eh tuh tuh, lubangnya besar banget tuh. Coba-coba. Emang kalau nyari belut tuh susah-susah gampang ya. Biasanya kamu paling banyak tuh dapet belut berapa sih? Dapet belut 5. Iya kamu dapet nggak itu? Enggak. Masih belum. Oh iya kan tadi kamu kan itu ya sama teman-teman kamu ya kenapa kamu nggak bareng naik sepeda itu? Diledekin itu. Diledekin, astaga diledekin dong. Yang sabar ya. Iya. Diledekin emang karena apa? Itu. Eh kamu nggak punya sepeda ya. Sabar ya. Iya aman dong. Lagian jalan kaki juga sehat. Haha. Iya. 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 Iya.